Intro Nomor 140 Ditanyakan hidrolisis Dari butil asetat Dalam suasana asam Akan menghasilkan apa? Nah, butil asetat Ini merupakan Salah satu golongan senyawa Ester Senyawa ester Yang dihidrolisis Atau ditambah dengan H2O Reaksi pemecahan Pemecahan molekul Atau senyawa dengan melibatkan Air, itu adalah pengerjian dari Hidrolisis Nah, apabila senyawa ester dihidrolisis Dengan suasana asam Atau dengan H+, disini Dengan katalis asam Suasana asam itu artinya Disini ditambahkan Katalis asam Akan menghasilkan Asam karboksilat Karboksilat Dan juga Alkohol Alkohol Nah, ini adalah hasil Hidrolisis dari Senyawa ester Atau hidrolisis Senyawa ester Nah, kemudian Disini Senyawa esternya Adalah Butil asetat Butil asetat Butil asetat Nama lainnya Adalah Butil Etanuat Lebih sering dikenal dengan Butil etanuat Butil etanuat memiliki Rumus kimia Yaitu disini CH3 CH2 COO Disini Etanuat Etanuat berarti COO Butil CH2 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 CH3 Ini adalah Butil etanuat Ditambah dengan Alkohol Ya Ditambah dengan Alkohol Ditambah dengan air Karena disini Reaksinya hidrolisis Sorry Dengan katalis asam Akan diperoleh Hasilnya adalah Disini terjadi Pemecahan Pemecahan senyawa Butil etanuat Jadi disini Akan terbentuk CH3 COO H Dengan Butil Dia akan menjadi Senyawa alkohol Jadi disini CH3 CH2 CH2 CH3 OH CH2 OH Nah Ini adalah Dua senyawa Yang terbentuk Dari hidrolisis Butil etanuat Atau butil Asetat Jadi disini Penamaannya Adalah Asam Asetat Atau asam Etanuat Dan juga Alkoholnya Adalah Disini ada 4C Butanol Jadi untuk Nomor 140 Alkoholnya Atau Disini Hasil hidrolisis Butil asetat Adalah asam Asetat Dan Butanol Jawabannya adalah Yang A Sampai jumpa 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 Terima kasih.